Halo semuanya, balik lagi dengan saya Denny Wan Gunawan MotoVlogger Laman Lingkungan dan Tanpa Apa Manis Kuatan Kali ini saya lagi berada di daerah Cempaka ini Menuju ke... Saya nggak tahu nama tempatnya sebenarnya Ini Polsek Cempaka ya ini Dan saya nggak tahu nih suaranya Biasanya, tadi kan habis baterai tiba-tiba Biasanya kalau habis dinyalain, biasanya suka aneh suaranya Mudah-mudahan ini bagus ya Jadi, sore ini saya janjian sama teman Mau gerebek Bengkelnya teman nih Salah satu bengkel Rodris yang sangat terkenal di Purwakarta Tapi bukan cuma di Purwakarta nih bengkel ini terkenalnya Karena sering sekali Mengikuti kejuaraan Rodris Di Jawa Barat terutama dan bahkan ke Sentul Bahkan juga ke Bali sampai kemana nih Dengan pembalapnya Roby Rijaldi Nah, nama bengkelnya R... Apa ya? R21 gitu Saya lupa Yang pasti sih Yang punya namanya Riko Riko, 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 Riko Riko aneh kalau menurut saya Ini rumahnya si Babe sebelah kiri Pasar Minggu ini Jadi, saya mau ngobrak-ngobrik isi bengkelnya Buat kalian yang pengen tahu rutanya kemana Ikutin aja video ini Ini saya baru sampai Barusan Pasar Minggu Pokoknya ke daerah sana Ke daerah Ke arah Tanjung Garut Cikumpay Apa sih namanya ya? Saya lupa tuh namanya Nama daerahnya tuh Nah, ini PT. Samkon Bentar lagi Daerah-daerah Cempaka lah Kalau buat yang luar kota Pokoknya arahkan saja Kalian Ke Sadang ya Ke Sadang arah Subang Pokoknya gitu aja Tapi gak jauh sih sebenarnya Cuman saya lupa Jujur aja nama tempatnya Yang pasti bengkelnya R21 Kayaknya sih R itu Riko Kayaknya Karena yang punya namanya Riko Dengan pembalapnya Roby Rijaldi Atau Lebih populer di Sapa Awing ya Si Awing itu Katanya sih munikah dia Bentar lagi Kalau ada si Awingnya Mau saya Wawancara juga Sama si Rikonya juga nih Bengkel ini lagi Ya Kalau bisa dikatakan lagi On fire lah ya Bengkel road race Bahkan motornya ada yang juara Kejurda Dan beberapa kali menjuarai Di Sentul Dia punya motor komplit Tokonya Semua kelas Kalau gak salah ada berapa ya Setahu saya sih dulu ada tujuh ya Gak tau nih sekarang nih Dan Ini yang punya Saking hobinya kebalap ya Gila ini Sampai jual mobil bro Waduh Ini yang serai nih Mobilnya dijual Dibikin motor balap semua Anjir Kebayang kan Ini saking Dia cinta banget sama balap Tapi gak cinta sama cewek nih Saya curiga juga nih Soalnya sampai sekarang nih Jarang saya melihat dia Sama cewek gitu kan Kalaupun sama cewek kayaknya Sebentar atau gimana Saya gak tau nih Saking cinta sama balap Dia udah gak cinta lagi Kayaknya sama cewek nih Karena Rico itu Bukan cuman suka sama Motor ya Dia dunia otomotif lah Dia dulu grass rack juga suka Sama drag juga suka Mobil juga kontes dia suka Kebetulan dulu kita Bukan dulu Sekarang juga masih tergabung Di BT9 project Ya Komunitas mobil Dan tadi Sepertinya dia kesiangan Bukan kesiangan Kesorean Di Whatsapp dari pagi Wow Di Whatsapp dari pagi Katanya abis Jumatan Karena ini lagi hari raya ya Hari raya itu ada Katanya abis Jumatan Dan ternyata abis Jumatan Di Whatsapp baru nyaut Jam 5 sore Semoga masih bisa nih Saya ngetes nih Saya pengen ngetes motor road race nya Sebenarnya Dia punya 2 tak Raking ada Ninja juga ada Lalu juga Matic nya Honda Beat Kalau gak salah Di kelas 125 Sama 119 mungkin ya Saya lupa Kelas nya tuh Sama 2 tak ya Dia punya F1JR Kalau gak salah Terus apalagi ya Ya pokoknya Saya pengen Obrak Aprik nih Hari ini nih Selain Selain obrak Aprik Next vlog nya juga Saya akan Bawa wawancara juga Om Riko ini Pemilik BGL R21 Purwakarta Purwakarta PG Road Race Sama sekaligus Saya mau review juga Semua motor road race nya Saya pengen tau Apakah saya masih bisa Bawa motor road race atau enggak ya Sudah lama banget Nah ini dia Ini ada Pertiga Pertigaan Ojek Perkebunan Nusantara Kebun Jukumpai Nah dia masuk kiri Jalannya bagus Ini sama dengan rute Mau ke rumahnya Panji ya Persis kesini nih Cuma kalau Panji masih jauh Kalau Riko disini nih Sepertinya udah gak jauh lagi nih Ah ini dia R21 Sebelah kanan ya Gak jauh dari tadi Pulau Ojek Paling juga 200 meteran Nah Assalamualaikum